Ini yang perang melawan bangsa bermata sipit, itu tanda kiamat, syarat bukan tanda, syarat kiamat. Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi bangsa Turk, mereka bermata sipit, berwajah kemerah-merahan, berhidung pesek, pesek dibandingkan orang Arab, bukan kita. Kalau kita sama-sama pesek, jadi peseknya dibandingkan Arab. Wajah mereka berbentuk perisai yang ditempa, tebal dan keras, dan kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi suatu kaum yang sandalnya terbuat dari nambut. Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi suatu bangsa bermata sipit, bermuka lebar, bermata hitam. Muka mereka seperti perisai, memakai sepatu bulu, membawa perisai, dan mereka menempatkan kudanya di pohon kurma. Imam Nawawi menjelaskan, ini semua adalah mujizat Rasulullah SAW, peperangan melawan bangsa Turk dengan seluruh ciri dan sifat-sifat yang telah disebutkan beliau ini telah terjadi. Kapan? 1260 sampai 1262, Baghdad dikuasai oleh bangsa Mongol. Sipit enggak? Dan itu bisa terjadi lagi di waktu yang lain. Yaitu matanya sipit, wajahnya merah, hidungnya pesek, mukanya lebar, seakan muka mereka mirip perisai bundan. Memakai sandal dari rambut, mereka semua ini kita dapatkan di masa kami. Persis seperti itu. Beliau mengatakan ini, bukan menutup kemungkinan akan terjadi lagi. Karena masih ada lagi, Bani Konturo namanya. Di akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang bernama Konturo. Konturo ini nabi zaman itu juga Konturo. Sama seperti Jakarta. Dulu namanya apa? Batavia. Sebelum Batavia namanya Jayakarta. Sebelum Jakarta? Sunda Kelapa. Berapa kali Jakarta berubah nama? Sunda Kelapa, Jakarta, Batavia, kemudian Jakarta. Betawi. Jakarta aja lima nama. Semarang, Semawis. Nah, Konturo ini namanya siapa kita walau alam, tapi wajah mereka lebar dan matanya sipit. Hingga kaum itu sampai ke daerah tepian sungai. Lalu para penduduknya pecah menjadi tiga kelompok. Satu kelompok pergi mengikuti ekor sapi. Meninggalkan medan pertempuran. Dan binatang ternak pergi ke tempat yang jauh dengan bawa binatang ternak mereka untuk berjauh talam. Hingga mereka hanjur. Satu kelompok mengambil keuntuk keamanan mereka. Mengajukan jaminan. Ikut berbaur dengan Bani Konturo ini. Jadi, apa namanya, Antek Aseng. Apalagi. Hingga akhirnya menjadi kafir. Dan satu kelompok menindungi anak dan istri mereka. Dan berperang mohon musuh, yaitu Bani Konturo. Hingga mereka mati sebagai suhaga. Nggak tersisa berarti ya. Ini di akhir zaman nanti. Apalagi kalau kita membahas sehari-hari topnya nggak cukup. Ciri-ciri mereka persis seperti ciri yajud dan ma'ajud. Serakah tidak punya adab, kuasar, rakus, apapun dimakan. Bang sahabat ini. Serangga dimakan, ulat dimakan, cacing dimakan, babi dimakan, semua. Ini kalau kita bahas mungkin harus satu kajian ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.